Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi 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 wabarakatuh Terima kasih telah menonton 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 Alhamdulillah Terima kasih telah menonton Selamat menonton Alhamdulillah Terima kasih telah menonton Keluar Allah Allah Bismillah Alhamdulillah Alhamdulillah Allah Alhamdulillah 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 Allah Alhamdulillah Alhamdulillah Assalamualaikum 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 Alhamdulillah 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 Terima kasih. 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 aja buat jimat barakallah sehat nanti diamalkan sholawatnya supaya hilang yang menempel itu ya yang hafal siapa? maju selamatan dadah maju selamatan maju selamatan maju selamatan maju selamatan Alhamdulillah 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 Dan kalau yang di gudang itu anak orang kerja, ya gitu, nggak ada yang betah di gudang itu. Pesan itu ini kandang nih, kandang kambing. Gering kambingnya, mati. Ya sakit. Sampai ada yang mati itu kambing. Nggak kebur ke pencik itu, bos. Nggak kebur ke pencik. Nggak kebur ke pencik. Mati memang udah berapa yang... Kalau itu barangkali di kandang kambing, terus nggak apa-apa itu? Insyaallah. Di belakang. Iya, karena dua hal ini sangat... Biasanya saya sekali menggunakan asma itu, sekali ikat langsung jadi. Ini karena... Ketempat yang lainnya diberi. Karena ini apa ya? Bisa dikatakan kalau semuanya kekuatan itu besar gitu loh. Iya, bisa merendal. Bisa jendal. Bisa... Itu tadi. Insyaallah. Luar biasa sekali. Ya memang kalau panjirinan sering nangis, sedih. Karena memang... Gangguan sihir itu yang pertama muncul itu... Atau gangguan fisikis yang diakibatkan oleh jin itu yang pertama disebut dengan penyakit taifun. Yaitu penyakit yang mengganggu fisikis karena gangguan jin. Yang pertama muncul itu algotop, marah. Yang kedua itu sedih. Sering. Sering marah, sering sedih. Terus yang ketiga itu was-was. Was yusupi syudurin nazimla jinatiwana. Bingung gitu loh. Bingung lah anak. Makanya kalau... Enggak ada apa-apa tiba-tiba sedih. Itu menandakan ada gangguannya. Nanti kalau dibiarkan-biarkan ya... Bisa menghancurkan sebuah rumah tangga gitu loh. Bahkan menghancurkan sebuah usaha gitu loh. Padahal kalau dipikirkan kurang apalagi gitu loh ya. Hidup itu yang penting sudah. Warga sehat. Di badan. Bokong gitu. Genggak tua. Raya kecedit. Sering-sering sakit. Sering sakit. Karena kalau sampe sering mendengarkan tausia saya... Sering saya jelaskan bahwa kalau gangguan sihir itu... Yang dirasakan di tulang belakangnya... Berat. Tengkuknya ini berat. Tulang belakangnya sakit. Kepala belakang sering pusing. Itu menandakan... Ada gangguan sihirnya gitu loh. Pak Arwah sampai pingsan itu. Astaghfirullah. Majalengkah. Luar biasa. Ini memang berarti Raja Galuh yang kecapantannya cindang wangit. Kecapantan cindang wangit. Udah lupa. Siap. Luar biasa. Itu kalau dilihat keluar asap tuh di samping kanan kirinya itu. Itu. Itu di... Apa namanya? Di... Barang yang ada di sini itu. Itu. Tapi nggak apa-apa. Apa? Atau Allah. Yang jelas. Kita hilangkan. Tapi nggak perlu. Saya harus memberitahukan. Karena nggak semua yang kita tahu harus kita beritahukan. Ya. Karena tugas kita ya. Kalau ada di situ ada kotoran. Tugas kita itu membersihkan dan memagari. Bukan memberitahu dari mana kotoran itu. Nanti kalau kita beritahukan. Nambah pikiran lagi. Nanti jadi bukannya menghilangkan penyakit. Nambah penyakit lagi. Kayak gitu ya. Anggap aja memang semasa penyakit datangnya dari Allah. Teguran dari Allah. Kayak gitu. Entah itu penyakit yang gangguan dari jin. Maupun dari ain. Maupun dari ketempelan. Maupun dari sihir. Semuanya itu sebenarnya. Supaya diri kita lebih dekat kepada Allah. Itu adalah dorongan dari jin. Percaya nggak percaya. Ya ini yang terjadi. Ada masalah yang juga heran. Kenapa belum buka Anda? Tapi sebenarnya memang nggak mau. Nggak mau. Tapi sekarang coba dirasakan gimana? Sekarang? Anggap plong. Anggap plong. Tapi tapi pengen nangis. Iya. Campur ke bosan. Kau udah nangis. Banyakan. Ya karena menangisnya. Menangis pagi ya. Karena ditemukannya. Hal-hal yang sebenarnya. Ada selama ini di rumah. Gitu loh. Padanya. Alhamdulillah gitu. Kata Ibu. Terus salut. Katanya. Sayangnya bersama si Ainnya. Kuat. Itu. Tapi yang nangis ke saya. Itu. Lihat gitu. Ya demi Allah. Karena memang ya. Saya rasakan. Alhamdulillah. Masih dilindungi oleh Allah lah. Keluarganya panjang dengan itu. Kalau nggak itu. Sudah nggak tahu kayak gimana gitu. Bukan hanya yang hancur masalah usahanya. Tapi juga keluarganya gitu lah. Makanya. Kita itu nggak perlu. Susah lah. Kalau ada orang itu. Kenapa sih. Terserah mereka yang penting. Kita kepada Allah. Baik. Dengan keluarga baik. Dengan lingkungan baik. Itu karena sekuat-kuatnya pagar besi. Masih kuat pagar nasi gitu. Kalau ternyata kita sudah berbuat baik. Orang itu nggak baik sama kita. Ya sudah lah itu urusan kamu sama Allah. Yang penting saya baik sama kamu gitu. Saya pun juga terhadap santri. Terhadap anak-anak. Terhadap semua yang datang. Saya yang penting baik. Kamu datang dari mana. Ada orang itu yang diusir sama istrinya. Ada yang bangkut usahanya. Ada yang dikejar-kejar utang. Datang kepada bukan. Saya terima dengan baik. Semuanya saya terima. Tapi kalau ternyata mereka nggak baik sama saya. Itu urusan mereka dengan Allah. Saya nggak itu. Kalau ada yang datang itu hanya untuk cari uang. Ada yang datang itu hanya untuk. Apalah. Tapi terserah lah begitu. Yang penting niat saya baik. Ketika niat kita sudah baik. Itu urusan kita dengan Allah. Kita nggak sakit hati lagi orang itu. Mau bagaimana terhadap kita. Yang penting kita baik sama orang itu. Dan sampai itu saya harap juga begitu. Yang penting keluarganya baik gitu. Yang harus kuat gitu lah. Karena apalagi usaha. Cobaannya nanti ada yang dari luar. Ada yang dari dalam. Ada yang dari luar nanti wanita. Jangan sampai terjerat kepada wanita. Kalau saya. Mendingan daripada main wanita. Lebih baik menikah kan begitu. Itu pun juga harus. Atas. Atas. Rizin dan Rito. Istri yang pertama. Kalau saya begitu. Jangan sampai membangun rumah tangga. Yang kedua yang pertama hancur. Jangan sampai kita membangun rumah yang kedua. Rumah yang pertama hancur. Itu jangan sampai. Itu yang pertama. Yang kedua nanti cobaannya. Kalau laki-laki nih ya. Ketika usahanya sudah jaya. Selain dari wanita main gitu. Senangan gitu. Jangan sampai jatuh. Kalau sudah kena ini. Hancur semuanya gitu. Terus nanti yang kedua. Cobaan yang dari dalam. Seperti ini gitu. Dari keluarga sendiri. Ada masalah. Harus kuat. Itu jangan sampai terjebak ke dalam. Apa namanya. Bangguan tersebut gitu. Yang penting sekarang. Saya minta untuk lebih. Harmonis gitu. Nanti ada amalan-amalan yang. Wajib untuk di jaringan amalkan. Ya gitu. Alhamdulillah. Masih diberikan kekuatan. Lagi hidup ini cuma sementara gitu. Yang penting. Kuatkan kita bahagia gitu. Itu insya Allah. Jih mohon doanya. Untuk semua saudara-saudaraku. Khususnya yang berada di majelingka ini ya. Ini di era majelingka ya. Raja Galuh Sindang Wangi. Raja Galuh Sindang Wangi. Sindang Wangi. Sindang Wangi. Luwil Raja Sindang Wangi. Luwil Raja Sindang Wangi. Luwil Raja Sindang Wangi. Iya. Majelengka Jawa Barat. Jih. Mohon doanya itu. Keluarga ini semoga. Selalu dalam didungan Allah subhanahu wa ta'ala. Berikan rezeki yang berkah barokah berlimpah. Keluarganya menjadi keluarga yang sakinah mawadah wa rahmah. Dan mendapatkan keturunan yang soleh dan soleha. Amin. Ya Rabbul Amin. Abilai Tafiq wal Hidayah. Wassalamualaikum warahmatullah wabarakatuh. Amin. 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 Amin.